Ya saudara-saudara selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini hanya semacam video ringkas mengoreksi banyak orang Kristen yang latah. Saudara-saudara hari ini saya menerima beberapa ucapan selamat termasuk juga melihat di beberapa status WhatsApp yang ada di kontak saya mengatakan selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Saudara-saudara itu satu kesalahan dan itu tidak akurat dan bahkan bisa menjadi sebuah sinkretisme. Sinkretisme itu berarti orang memblender, mencampur adukan dua keyakinan agama religius yang berbeda menjadi satu keyakinan baru hasil gabungan dari keduanya. Nah sebagai catatan semua yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan fakta. Tidak ada yang merupakan tafsiran saya sendiri. Saya hanya menarik implikasi-implikasi yang secara jelas terkandung di dalam fakta-fakta yang ada. Ringkas saja Isa Al-Masih tidak naik ke surga dalam pengertian yang sama seperti yang diperingati dan dirayakan oleh orang-orang Kristen se-dunia hari ini. Alasannya sederhana Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Saya kasih saudara beberapa observasi untuk mendukung proposisi itu. Pertama, Maria ibunya Isa Al-Masih adalah saudari perempuannya Harun. Maria ibu Yesus itu bukan saudari perempuannya Harun. Jadi meskipun namanya sama tapi merujuk kepada orang atau figur yang berbeda. Kemudian Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma. Tidak jelas lahirnya kapan dan tidak jelas pohon korma itu tumbuh di daerah mana. Yesus Kristus sebaliknya tidak lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus lahir di Bethlehem pada abad pertama di wilayah Palestina. Yang berikut Isa Al-Masih tidak mengalami penyaliban dan tidak mati melalui penyaliban. Maka tidak bangkit secara fisik dari kematian. Sebaliknya Yesus Kristus mengalami penyaliban, mati melalui penyaliban, dan dikuburkan jelasannya, jasadnya di pekuburan milik Yusuf dari Arimatia dan bangkit secara fisik dari kematian pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan yang terakhir Isa Al-Masih itu diangkat ke sorga sambil Allah SWT menyerupakan wajah seseorang sama dengan wajah Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih lolos dari penyaliban dan kematian melalui penyaliban langsung diangkat ke sorga. Yesus Kristus tidak mengalami skenario itu. Yesus Kristus memang terangkat ke sorga tapi terangkat ke sorga dalam kerangka naratif mengalami penyaliban, kematian melalui penyaliban dikuburkan bangkit secara fisik dari kematian setelah itu baru naik ke sorga atau terangkat ke sorga. Nah mungkin Anda bilang begini tapi kan Isa Al-Masih juga diangkat ke sorga. Ya tapi bukan pribadi yang sama dan bukan dalam kerangka naratif yang sama dengan Yesus Kristus. Hanya karena Isa Al-Masih terangkat ke sorga dan Yesus Kristus terangkat ke sorga tidak berarti bahwa Isa Al-Masih terangkat dalam pengertian dan dalam kerangka naratif yang sama atau dalam signifikansi teologis yang sama. Isa Al-Masih tidak naik ke sorga dalam pengertian yang sama seperti yang terdapat di dalam perjanjian baru. Itu maksud saya ketika saya mengatakan Isa Al-Masih tidak naik ke sorga. Jadi saudara-saudara jangan mencampur adukan dua hal yang sama sekali berbeda hanya karena ada sedikit kemiripan di antara keduanya. Mirip berarti tidak sama. Mengatakan bahwa perayaan atau peringatan hari ini sebagai perayaan dan peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih berarti Anda sedang mengemukakan sebuah proposisi keagamaan yang baru. Itu bukan proposisi keagamaan Kristen. Itu juga bukan proposisi keagamaan Islam. Itu adalah hasil sinkretisme Kristen Islam. Nah saya berharap Anda paham materi pada video ringkas ini. Kalau tidak paham tonton lagi sampai paham. Tapi kalaupun sudah tonton berkali-kali tapi masih tetap tidak paham-paham juga mohon jangan pecahin cermin hanya karena wajah Anda buruk. Dan sekali lagi selamat merayakan hari. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ala Bapak Putra dan Roh Kudus memberkati Anda sekalian.